Hai beauties, ketemu lagi dengan aku Tiara Wulandari hari ini aku datang ke Beauty Logica Clinic untuk konsultasi dengan dokter hari ini hari pasca ke-7 pinoplasti operasi hidung aku hari ini aku bakal lepas jahitan so beauties, ikutin aku terus ya selamat menikmati oke beauties, mungkin disini ada beberapa pertanyaan yang pertama, apa yang membuat beda proses operasi di rinoplasti yang aku jalani di Beauty Logica Clinic dengan klinik sebelumnya langsung aja jawabannya yang pertama jelas beda karena yang pertama itu prosesnya sangat jauh lebih nyaman di Beauty Logica Clinic kenapa? karena yang pertama kita disterilkan terlebih dahulu dan enaknya di Beauty Logica Clinic ini mendapatkan detox sebelum rinoplasti berlangsung itu yang pertama dan yang kedua, setelah pasca operasi selesai aku disini gak ngerasa sakit, nyeri, atau pembengkakan yang luar biasa di bagian hidung tetapi di klinik sebelumnya itu jangka 1-2 jam di perjalanan aku merasakan nyeri yang sangat amat luar biasa cernat-cernut di bagian syuting dan hidung dan aku merasakan pusing tetapi di Beauty Logica Clinic aman terkendali ini pertanyaan yang kedua kulit di area mana yang diambil untuk menambahkan kulit hidung saya? kenapa diagnos dokter perlu mengambil kulit dari area lain? yang pertama saya mengambil kulit dari bagian paha dan diagnos dokter menyarankan saya untuk menambahkan kulit dari paha tersebut untuk menambahnya cuping yang menipis karena implant yang saya pakai adalah implant L takutnya beresiko untuk si implantnya itu jebol sehingga kita memerlukan kulit tambahan untuk menambah di bagian cuping untuk pertanyaan yang ketiga pengalaman baru apakah yang aku dapatkan melalui operasi rinoplasti di Beauty Logica Clinic? pengalaman baru aku yaitu penambahan kulit di bagian paha yang kedua itu detox dan yang ketiga itu seolah-olah tidak merasakan operasi sama sekali next pertanyaan keempat bisa aku ceritakan pengalaman aku di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya di hari pertama aku tidak merasakan nyeri sama sekali itu benar-benar kayak real aku tuh bangun tidur nggak operasi tetapi di hari kedua mulai merasakan cenat-cenut di bagian cuping hidung hari ketiga mulai pembengkakan sampai hari kelima tetapi di hari keenam dan hari ketujuh pembengkakan mulai berkurang karena aku rutin minum obat antibiotik dan nanti nyeri dari dokter obat-obatannya pun sangat lengkap dan membantu sekali untuk pengeringan luka jahitan pertanyaan yang kelima dari 1 sampai 10 rasa sakit atau nyeri yang dirasakan berapa? jawabannya nomor 4 karena di hari pertama sama sekali tidak nyeri di hari kedua, ketiga, keempat itu merasakan pembekaan namun tidak nyeri lalu di hari kelima dan enam ketujuh aku merasakan sudah membaik hal yang paling berkesan selama proses operasi rinoplasti di Beauty Logica berlangsung di saat saya operasi saya tidak merasakan nyeri atau sakit sekalipun dan saya merasakan nyeri pertanyaan selanjutnya menurut Kak Tiara bagaimana dokter plastik Sugeri di Beauty Logica Klinik? yang pertama adalah ramah profesional dan bagus aku senang banget bisa operasi di Beauty Logica Klinik ini karena pelayanannya yang ramah dokternya yang baik teliti dan profesional tentunya bagus banget pertanyaan selanjutnya adakah treatment yang dokter sarankan? treatment pasca operasi yaitu detox dan face BDP fungsinya untuk mengurangi pembengkakan dan untuk membantu penyembuhan yang lebih cepat saranku untuk Beauty sebelum kalian ingin melakukan rinoplasti yaitu cari tempat yang benar-benar recommended yang kedua cari tau kentang dokternya ketiga sudah bersertifikat atau belum tempat yang steril dan yang pastinya kalian harus siapin mental untuk rinoplasti nah Beauty setelah tadi aku lepas perban aku langsung mengambil treatment face BDP yang bertujuan untuk mengurangi pembengkakan pada area wajah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan setelah selesai treatment aku tidak merasakan apapun dan pastinya tetap nyaman nah itu dia treatment yang aku jalani di pasca operasi rinoplasti di Beauty Logica Clinic nah Beauty tunggu perkembangan hidung aku selanjutnya ya Beauty Logica Clinic Beauty for Everyone bye bye hai Beauty sekarang aku lagi di Beauty Logica Clinic untuk konsultasi keempat bulan rinoplastinya aku nah ini hasilnya loh dan sekarang di bagian batang aku sudah kempes tapi di bagian cupingnya masih agak sedikit lebar mungkin sekarang dicari solusinya dengan dokter so Beauty tungguin terus ya hai umu ulu welcome keluhan awal sebelum perawatan apa teh? untuk keluhan awal itu aku kan dulu pernah filler terus fillernya itu gak cukup sekali terus di beberapa tempat yang pastinya ada resikonya dong nah ketika si filler itu turun ke cuping si cupingnya itu makin membengkak merah kayak gitu jadi solusinya adalah di rinoplasti untuk pembuangan bekas-bekas filler yang masih menempel di jaringan hidung kayak gitu gimana beli perawatan cukup dateng ke klinik yang kalian percaya kalau aku sih percayanya sama beauty logika klinik karena banyak banget yang bikin aku seneng disini yaitu nyaman terus perawatannya yang bagus terus selamat menikmati